Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Perbun Oficial di video kali ini saya mau langsung buat proyek android di nama aplikasinya nanti ini sumut pintar nah sebelum kita mengembangkan aplikasi android terlebih dahulu saya mau buat aplikasi backendnya dulu menggunakan php kode igniter nah di video ini untuk membangun backendnya ini saya menggunakan simu builder nah kalau teman-teman belum tahu simu builder itu apa nanti silahkan teman-teman cek di playlist saya disitu sudah saya jelaskan simu builder itu seperti apa nah disini di standar simu builder nya ini sudah ada tabel user seperti ini ya ini struktur tabelnya ini sudah ada saya perlu menambahkan ini contoh sederhana aja ya saya menambahkan nomor handphone handphone kemudian oh bisa digeser saya letak disini aja handphone ya saya kurang familiar ini menggunakan apa namanya sequel pro kemudian kemudian dimana ya oh bukan komitnya dimana komitnya apa refresh nya udah kali ya kita cek dulu oh udah ini kita pinta pacar biasanya panjangnya 12 ya nah disini oke disini sebenarnya sudah ada table user nya ya tapi saya akan coba buat baru lagi disini caranya code builder saya senangnya menggunakan simu builder ini memudahkan saya untuk mengembangin aplikasi ya user misalnya kita namakan modulnya user management isi mobile builder ini untuk percepatan kita untuk mengembangkan aplikasi misalnya modulnya hanya group aja kita bisa lebih cepat tinggal nanti kalau kita mau memodifikasinya sesuai dengan selera kita user management use the browser kemudian kita edit ini yang mau kita tampilin username password tidak perlu email first name nah nanti ini jangan semua ditampilin ya nanti terlalu melebar terlalu lebar nanti tabel untuk penamanya tampilan depannya ini kita sederhanakan aja aktif avatar perlalu nomor yang perlulah name first name email username oke nah nanti yang untuk view ini kita komplit kita semua tampilkan save kuden form ini kita bikin item aja id karena tabel ini kan auto increment jadi kita gak perlu input id jadi kita ingin aja group id itu karena tabel groupnya kan sudah ada ya kita pilih select database kita cari group kemudian yang diambil itu apa ya konten user group itu grup id diambil dari id ya grup id kemudian group name tabel name ya shift group id username text password text email oke name handphone avatar download email 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 sisanya ini kita nggak usah kita pakai yes kita item udah biar-biar nanti kita hapusnya kemudian sini kita mandatorikan harus diisi email kita pilih ini rikwaii email was name Hai kemudian handphone ini ikhler only-only number Hai apa terlalu Hai ini aktif Hai ini kita buat gini ya pilih custom dia kalau tidak aktif nol Hai tengok user ot1 enak aktif aktif Hai sih Hai dah Hai ukur Oh ini berubah deh Hai milik wire-wire jadi nanti kalau teman-teman apa namanya ingin punya framework si mobil dari ini nanti teman-teman silahkan request ke saya tiba email ya Hai mengini selesai belah nih nih nggak usah grup ID ini untuk mengaktifkan apa yang menu search usernya ya Hai temo baik lupa ID username Hai email first name last name mainpon dah di semua Hai seru Hai master user manajemen Hai permisiannya ini ini nanti yang mengakses siapa aja grup mana aja bisa ini saya saya bikin administratul ya maaf super admin save kemudian kita putih Hai jadi otomatis ketika kita mengepul ini nanti otomatis akan terbentuk file view form indeks hanya model lain di kontrolernya Hai ha 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 di sini controller user management kontrolernya Hai scriptnya longkut kodenya langsung terjemurit hai oke kemudian kita kesini dulu kita buat menunya disini ya Hai user klub eh sorry Hai menu management disini Hai akunnya user management user mana mana jaman ini kita bikin menu utamanya dulu ya ini Hai ini nama modulnya kita kosongkan karena di menu utama ini kita buat tidak ada linknya Hai penghenti untuk logo di menunya nanti untuk lengkapnya silahkan cek tifun awesomenya ya hai 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 submit ya sabit kemudian baru kita bikin sini Hai user Hai mesu manajemen ini nama modul yang kita buat tadi site yang kosongkan active Hai submit ini supaya ini masuk ke menu ini kita geser di order sudah jadi ini data yang sudah ada di sini kemudian kita mau need it buat baru new nya nah disini kalau kita misalnya membuat baru user password nya disini password nya ini pasti akan tersimpan sebagai string ya string biasa sementara user sementara password nya ini harus diencrypt nah caranya disini di bagian function shift ya kita buat jadi ini jadi kalau kita standarnya gitu kita meng-input kode user eh sorry ketika kita meng-input user baru dia akan masuk langsung sini ya untuk masuk ke tabel jadi ini jadi nanti ketika teman-teman dia mau meng-inputkan password 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 nya itu string biasa sementara itu harus sementara disini harus kita encrypt nah jadi harus kita modif lagi fungsi save nya kita gini data data disini kita cek apa-apa aja lupa saya ini kan kalau kita cek new ini kan banyak nih kolom-kolom ini ini ada sebagian gak usah kita gunakan grup ID nya muncul ya grup ID kita cek ulang juga form grup ID tabel grup ini kita ambil grup ID loop ID name oke jadi teman-teman nanti kalau misalnya nanti disini ini sudah melakukan modifikasi teman-teman tuh jangan coba-coba ini udah banyaknya dimodif ya misalnya ya jadi nanti teman-teman nih jangan coba-coba nanti misalnya teman-teman udah banyak memodifikasi di bagian kontrolernya jadi jangan teman-teman jangan coba-coba untuk merebut semuanya ininya ini dimana yang ada perubahan jangan direbut ulang karena kalau direbut dia akan kembali ke konfigurasi awal jadi yang apa namanya yang udah teman-teman custom itu akan akan hilang nah disini kemudian jadi kita masuk sini ini sorry ya videonya agak lama karena saya akan menjelaskan juga tentang simu buildernya ini nah disini kan terlalu banyak nih ya kita ini gak perlu ini sampai dari sini kita akan hapus dia ada di menu user management form disini dari avatar ini kita avatar ini kita buang disini ini jangan login item ini kita hapus save sebentar seperti ini nah kita akan modif dulu di controller disini apa aja ini ada klub id ya disini eh salah disinput pos ini kemudian true saat kita copy aja kemudian habis group id kita ambil username password kemudian kemudian first name terakhir 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 itu aktif tabel aktif terakhir terakhir nah kalau ini kan nanti kan nah kok gini terakhir nah ini standar disini harus ditambahkan md5 supaya pasoknya terengkripsi ini kita coba tebak dulu kita coba perasa pilih misalnya ada kan user baru kita daftarin password Hai wangi ditempat cestet naik untuk kita bikin aktif ngetes Hai dupa id-nya user username-nya password Oh passwordnya enggak apa ya enggak terengklip username md5 ya teh sekarang kita coba simpan ke Hai tabel kematikan di sini kita tidak enggak usah buat modelnya lagi ya Hai ini aja standarnya tapi yang kita modif yang ininya karena tadi di standarnya itu kan tidak ada lainnya ini ya tidak kita definisikan jadi ini sekarang kita definisikan Hai coba sampai keberhasil ya kita ini statusnya aktif di tabel juga Hai pastinya masuk di krisnya Oh iya nah oke untuk-untuk tabelnya ini sudah jadi nanti setelah ini kita akan membuat ini kan registernya ya kita akan membuat happy-nya ya Hai lainnya kita nanti akan membuat epi-nya konek ke tabel ini fungsi epi itu nanti untuk koneksi aplikasi Androidnya dengan aplikasi backendnya kita kita teman-teman sekian video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh